Iya dong, masa enak di aku, enggak enak di kamu? Kuat sampai jam 12 kuat? Jam saya jam 11 kuat? Sampai setengah 12 kuat? Sampai jam 12? Bener, T? Sampai jam 1? Saya yang gak kuat, saya! Saya yang gak kuat! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya duduk, saya. Saya duduk, saya duduk. Saya duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Al-Fatihah 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 ngaji berarti RW ngajak ibadah kapolsek kita ngaji berarti kapolsek kita ngajak ibadah itu yang bikin negeri kita aman sebab di mana taklim enggak ada perusuhan kata kiai ad-dunya malau nadun dunia dan seluruh isinya dilaknat oleh Allah illa zikrullah kecuali zikir ke Allah yang kedua taklim enggak ada laknat dari Allah setuju duduk ada enggak yang nyusun satu-satu semua menghadap saya ada yang nyuruh ada enggak perintah pemandang semua menghadap ke Haji Akri ada enggak ada enggak Pak lurah bilang seluruh warga kalau akhri sudah dipanggung menghadap ke Akri ada enggak tuh ibadah bukan rusuh nggak ngasih lima ribu mangga yang dua ribu mangga yang sepuluh ribu mangga donatur yang punya duit sejuta mangga aman nggak rusuh nggak tuh makanya andaikah seluruh negeri ini ngaji termasuk pelawak-pelawaknya ngaji Insya Allah nggak rusuh betul sebab apapun yang kita punya harusnya yang membawa kita kepada iba-ibadah Allah Allah Muhammad Muhammad kita ngaku cinta ma nabi kita ngaku cinta rezul kita berharap nanti kita dapat syafaatnya dari dunia ilayah dari syafaatnya sebab hidup cuma dua mau kemana lagi antara rahmat dan laknat yang kira-kira jadi rahmat ini bukan betul gak bu? yang kira-kira jadi laknat urusan yang udah dilarang sama negara dilarang sama agama dilarang sama orang tua kita kerjain kira-kira laknat bukan berapa banyak anak-anak kita yang karena hidup gak bareng-bareng mencari rahmat akhirnya lari ke narkoba kira-kira parah gak? satu jimeng nih kalau gak salah izin komandan dua tahun setengah ya satu pocongan ibu gele itu dua tahun setengah di penjaraannya dua tahun setengah kalau di ser jangan kata dua tahun buat abang-abang saya barangkali yang pernah ngalamin ya dua hari aja gak enak di dalam ser gak enak makanya pengen mabok doang pengen senang akhirnya masuk penjara kira-kira senang gak? tuh udah musuh negara berarti musuh polisi setuju jadi kalau saya ngajarin mabok besok mabok gak usah yang mahal-mahal kalau pengen ngisip pocongan tuh yang habis dimandiin mayat baru dibungkus itu isep jempol kakinya di tempat ibadah masih ada pahala ibadah amin tidur di tempat ibadah masih ada pahala ibadah bener tuh hebatnya calip anak kecil ngaji pagi cakep siang cakep tengah malam anak kecil ngaji bagus gak? nenek-nenek ngaji pagi ngaji siang ngaji malam ngaji tengah malam ngaji masih cakep gak? tuh ibadah bukan? coba coba kalau nenek-nenek malam oh nah ilah yuk cakep gak? cakep coba nenek-nenek jam 12 jugi-jagi jugi-jagi jugi agar reng takut gak kira-kira anak gak orang ditakrim bikini susah? dia tuh wajah-wajahnya ceria emak-emak ini-nenek juga kelihatannya namun bahasa Sunda nanti apa? wow gitu dia kalau cantik masa nenek-nenek cantik gak kelewat sesudititnya bukannya satu tujuh begitu jalan di jendela eh nyangkut kulitnya nempelnya cetir yuk saya gak banyak cerita dah kalau mau ngaji sama kiai anak-anak mau bener di pondok di majlis di pesantren di majlis tuh mau ngaji kalau sama saya mah hehehe baik lah ya hehehe baik nanti ngaji sama kiai bener jangan sering-sering ngaji sama artis sebab ustadz juga kalau udah sering masuk TV beda tipis sama artis ya bu ustadz kalau udah sering masuk TV coba beda tipis sama artis makanya ngaji mah gak kiai baik ke majlis baik saya juga biar gini-gini ngajinya sama kiai demi Allah saya gak pernah belajar ngaji sama yang subur banyak aman diundangnya ngaji baik iya bener ampe ya maaf lah kadang-kadang ampe laku gitu cerama bener ampe gak ada sepinya kemarin saya suruh cerama dikasih 20 juta saya gak ambil disana di di lubang buaya saya gak ambil beneran saya sih gak apa-apa orang liat duit enggak saya cerama gak ngeliat duit amplop enggak isinya juga enggak saya enggak bener kalau orang bilang emang gak ngeliat amplop gak ngeliat isinya saya lebih liat jumlahnya dari amplopan daripada di amplopan ada yang bilang kalau ciai cerama minta dibayar dosa katanya ada yang bilang begitu ya saya sih oke aja malah justru ngundang ciai suruh cerama gak mau bayar itu yang lebih dosa enggak enggak di enggak enggak ng cuman izin kalau yang habis mau habis ganti gigi pegangin gitu hahaha gitu abis beli gigi pego ketawa calang apoi hoho ngancong huntuna aku nyari kanan lain ini yang disebut kebersamaan adalah rahmat ini yang disebut adalah kebersamaan yang membawa kita kepada rahmat kepada kebaikan punya duit dipakai ngaji jadi rahmat coba apa kok orang yang punya duit banyak kok jarang yang resep sama ngaji ya kan makanya kayak nggak ukuran jadi royal yang berkah ini nih saya nggak yakin disini ada anak presiden anak pengusaha kaya juga nggak ada kayaknya terlihat dari wajah-wajahnya gitu agak-agak ngepres gitu lah tapi ini adalah anak-anak dari orang-orang tua kita yang ahlil khair amin almarhum almarhumah ibu bapak kita yang ahlil khair amin ahlil jannah amin kita kebagian pahala dari orang-orang tua kita yang ahlil khair jadi kenapa sekarang kita ngaji karena ibu bapak kita ngaji ayo coba mungkin kalau bapaknya presiden belum tentu bisa jadi anaknya pengen jadi presidik tapi karena bapak ibu kita kakek nenek kita ngaji sekarang kita kumpul ngaji berarti kenapa sekarang kita muludan karena ibu bapak kita muludan kenapa kita tahlil karena ibu bapak kita tahlilan betul ada sebagian orang yang mau maaf izin kemana ada sebagian orang yang tidak mau menerima perbedaan sehingga kadang gampang mengkapirkan orang gampang membidahkan orang karena tidak belajar menerima berbedaan mohon maaf mohon maaf ada orang yang mengatakan kok orang yang sudah meninggal dikirimin pateha emang nyampe nyampe kalau teteh nggak percaya coba teteh meninggal nanti saya kirimin kalau nggak nyampe miskol urusan sinyal nyampe kita SMS dari sini ke Jakarta nyampe kita nyampe urusan sinyal nyampe apalagi apalagi urusan al jaringan Allah lebih luas daripada jaringan telekomsel makasih makasih mohon maaf ya ibu ya teteh emak saya nenek saya mohon maaf ya saya di atas ya ini bukan karena nggak sopan karena memang ini apa namanya bukan saya diri di atas tuh emak dibawah segitu kan kurang sopan ya eh mohon maaf ini kenapa saya di atas karena emang udah dibayar sih emang harus kalau banyak ngomong kasih banyak minum agak harus banyak minum pasti banyak encing terimakasih terimakasih emang mungkin masing-masing beda sih ada yang orang minumnya air putih makannya singkong goreng bisa kan ada yang kadang-kadang kue gitu mungkin komandan udah terlatih jadi minum air putih makannya tisu nggak apa-apa saya kalau dikasih air putih saya nggak ngerasa ustadz saya nggak ngerasa pencerama saya kalau dikasih air putih seperti merasa kayak bukun sembur bener ini kayak dicapai kau abad cinta-cinta makan kumar anehnya ngaji ngaji apa ya kan ya ibu ikhlas melihat saya tte ikhlas hadirin ikhlas melihat saya seneng segitu kayak ngaji ya pusing-pusing amat wah bayar lagi dua ribu kan ya tapi kan satu kan rame-rame kan RW tadi ngomong ada yang kasih dua ribu ya paling ketua ketua itu resikonya kalau nggak nalangin nombokin itu ketua biarin makanya besok angkat lagi jadi ketua ya biar nombokin ada nggak orang yang sering ngaji demen duitnya dipakai ngaji demen duitnya dipakai ibadah sampai miskin motor nggak punya mobil nggak punya rumah nggak punya ada nggak oh nggak ada tapi orang gila harta karuntah gila duit gaib nggak banyak yang ngajak-ngajak kan duit gaib terus nggak apa-apa saya sambil duduk nggak apa-apa ya karena penyakit pencerama cuma dua kalau nggak sakit pinggang turun berau jadi mohon maaf saya agak-agak duduk ini nggak apa-apa ya kalau seneng tungguin nggak seneng buru-buru pulang bawah rombongan supaya saya jangan terlalu lama gitu iya dong masa enak ya aku nggak enak di kamu kuat sampai jam 12 kuat? eh jam sampai jam 11 kuat? sampai setengah 12 kuat? sampai jam 12 kuat? sampai jam 12? Sampai jam 1? saya yang nggak kuat saya saya yang nggak kuat ada memang pencerama disini yang kuat kerama sampai 1 jam 2 jam itu ada? yang 3 jam juga ada? masya Allah udah berapa pencerama? yang cerama disini sampai meninggal dunia puas sih aku terus santai ya? terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi malu sayang jadi malu sayang gak enak gitu terlalu baik RW nya weh minta singkong weh begitu masuk weh banyak on singkong dulu bapak saya, emak saya, maaf bu saya juga makannya singkong dulu bukan berarti saya dari keluarga miskin maaf emak ibu saya bukan orang miskin bapak saya juga bukan orang miskin fakir fakir ayah miskin susah ini mah fakir ada berlangsak ibu saya anaknya 13 saya anak ketiga ibu saya saya bangga ngeliat ibu saya makanya ibu saya begini nih senengnya ngaji gitu sarawatan ibu saya begini senengnya nih gak cakep-cakep banget sih biasa aja gitu eh bener, bener, bener kan gua kayak tamara bless yang sedih gitu enggak biasa ngirip lah muka-muka gini lah gitu ngepas-kepas aja gitu cakep banget juga enggak jelek banget juga enggak sih ibu saya begini tapi anaknya 13 pasal sarapan pagi ngobroyok tuh ruputan katincak yuci pae hiji lalu ruputan gitu keinjak mati hatu kadang-kadang yang paling tua suka ada seraka gitu nya eh kelolo dan mati lagi hatu dari 13 hingga 9 keluarga saya dari 13 hingga 9 Alhamdulillah saya hidup asal mau kekincak meleksa hei alhamdulillah alhamdulillah hirupkan lu kalau enggak ngoles baik-baik ya ini mohon maaf saya cerama enggak tahu judulnya kemana apa karena di awal saya sudah kasih tahu bab na bab ya maaf ya maaf ya maaf pokona ibab na bab hahaha pokona ngarti tengarti hahaha ya maaf kening maafi senang karena suami yang baik adalah suami yang sering bikin istrinya tersenyum anak yang baik yang disebut soleh adalah anak yang selalu bikin ibu bapaknya tersenyum setuju sekarang tidak tanya suami kita sering bikin kita senyum apa sedih sering bikin kita seneng apa sedih kita punya anak sering bikin kita seneng apa sedih ya makanya saya nggak mau banyak-banyak bikin emak seneng aja dulu ngaji ntarah makyai bener seneng aja dulu bab saya ngeliat urusan ibu yang jangan maya jadi ibu ngurusin anak capek nggak capek nggak waktu ngajuru waktu melahirkan ngetennya sakit nggak sakit tapi resep waktu ngajuru nyeri ntar deh nyeri tapi nyeri nyeri ke nyeri nyeri ke resep ya emak saya juga begitu makanya hebatnya emak awas adek-adek itu sayang anak-anak muda maaf nih sekarang kita jadi emak dulu sebelum jadi emak pernah jadi anak waktu jadi anak kita bagaimana emak-emak kita ayo teteh dulu sebelum punya anak kita pernah jadi anak waktu jadi anak kita bagaimana dengan ibu kita kalau sekarang kita punya anak jangan galak-galak ya jangan galak-galak adek waktu ngelahirin anak sakit kan sakit kan ngurusin anak capek nggak ngurusin suami capek nggak dari para capek tapi dasar emak memang manusia paling hebat setiap emak ngeden setiap emak ngeden mau melahirkan semua pada nungguin anak yang udah gede nungguin ya dokter nungguin bidan nungguin emak lagi mau ngeden coba bapak ngeden siapa yang nungguin ayo bapak-bapak lagi ngeden ada nggak yang nungguin nggak ada tuh hebatnya emak bener bapak lagi ngeden lawang kapuka itu langsung teriak baik tutup bapak tau tau itu hebatnya emak makanya adek-adeku sayang siapa orang yang menghormati ibu bapaknya nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya siapa orang yang sering mendoakan ibu bapaknya nanti dia bakal didoakan sama anak cucunya siapa orang yang sering kirim patehah buat ibu bapaknya nanti dia bakal rajin dikirimin patehah dari anak cucunya pengen punya anak bisa ngaji emak bapaknya kudu ngaji pengen punya anak rajin ke majlis taklim emak bapaknya kudu rajin ke majlis taklim pengen punya anak rajin ke majlis ibu bapaknya juga musti rajin ke majlis pengen punya anak sore ibu bapaknya kudu sore dia kata kia ya siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya nanti anak-anaknya akan berbakti kepadanya siapa orang yang berbakti kepada emak bapaknya nanti dia anak-anaknya akan berbakti kepadanya hari ini kita jadi orang tua ini udah orang tua saya dulu sebelum jadi orang tua kita pernah jadi anak-anak setuju orang tua kita sering bilang entar kamu ngerasain punya anak betul sekarang ngerasa gak udah kemarin kita dipanggil anak sekarang kita udah dipanggil emak sama anak-anak kita ibu bapaknya jadi untuk menjadi ibu rumah tangga gak usah pakai cita-cita cita-citaku ingin menjadi ibu rumah tangga gak usah asal lagi meranak hanya insyaallah bangun tidur udah bener pohon pisang tiga kali ditebang keluar pohon apa pohon pisang pohon pisang ditebang tiga kali keluar pohon durian gak keluar pohon nangga gak pohon pisang ditebang pasti keluar pohon artinya pengen punya anak soleh ibu bapaknya kudus kenapa sekarang kita ngaji karena ibu bapak kita ngaji setuju makanya ibu kenapa kita disuruh ngaji 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 orang tua gak pernah ngajarin hayu jadi orang paling kaya hayu jual tanah siapa hajar ada gak orang tua kita pengen anak-anaknya paroka ngaji waktunya ngaji sembahyang waktunya sembahyang modok yang bener bener waktunya mondok termasuk saya biar gini-gini pernah mondok bu saya di pesantren dulu saya lama di Banten makanya saya bisa ngomong Sunda bukan berarti saya orang Sunda maaf saya lama di Kulon saya di Menes dulu temen-temen saya pada ngaji saya maling lauk ini cincalang model G ya kira-kira begitu saya lama di Banten bu hmm orang-orang pada ngaji saya emang gak jelas orang-orang pada ngaling ayam bener waktu itu emang susah modok gak dikirim-kirimin ada ayam ketama lewat ketropai hulunak wajib asupan gugos ke nasi niwatan masuk tapi udah dibayar sih udah tapi jangan mentang-mentang ayam kete ilah kan ini yang disebut kebersamaan adalah rahmat orang tua kita maunya begini makanya maaf ibu banyak orang yang tidak mau menerima perbedaan saya ulangi ada orang oh itu bukan kiai itu bukan ustad gak ada masalah termasuk tolong bisa menerima perbedaan hari ini di rancabungur yang cerama bukan kiai betul yang cerama rada PA biar jelas dulu ibu kalau penyanyi pasti bisa nyanyi belum penyanyi pasti bisa nyanyi tapi yang namanya menyanyi belum tentu penyanyi tidak semua penceramah itu ustad tidak semua ustad itu kiai tidak semua kiai itu ulama tidak semua ulama itu wali jadi akhri penceramah belum tentu ustad kita tak jadi jangan kecewa-kecewa kecewa diobrol cuma kan udah bayar sih busing-busing amat ya ngomong-ngomong aja nanti mau ngesperes yuk balik lagi biar jelas satu-satu agama mengajarkan kita kepada kebaikan punya duit harusnya membawa kita kepada ibah ibadah setuju punya seragam pengajian mengajak kita kepada ibah setuju oh saya boleh hutang malu pa ustad dipakai ngaji gak apa-apa mudah-mudahan pulang ngaji hutangnya kebayar amin jangan malu-malu Indonesia sekarang terkenal negara yang banyak hutang dari dulu setuju gak setuju lihat perumahan bisa dihutang gak lihat mobil-mobil di showroom bisa dihutang gak lihat motor-motor bisa dihutang gak lihat kita ke depan rumah kita di depan rumah ada motor udah lunas apa belum terus masuk ke dalam ada TV ada kulkas udah lunas apa belum terus ke dapur ada kompor ada reskuter udah lunas apa belum gak usah dijawab pagi-pagi dorong jendela bunyinya kredit berarti di dalam rumah kita isinya uh nah gitu aja jadi jangan sampai gak kebahagiaan Indonesia udah terkenal negara yang banyak hutang hayu terus hutang baik terus terus kayak kayak baik terus cuman kata almarhum bapak saya apa katanya orang yang banyak hutang gak enak tidur setuju gak di orang yang banyak hutang gak enak tidur apalagi mati karena mati adalah tidur panjang mati adalah tidur panjang jadi kalau punya suami pagi tidur sore tidur siang tidur jangan dimarahi itu suami tetek lagi latihan mati biarkan saja nanti juga lama-lama mati beneran ya apa yang gak ada sekarang di negeri kita yang gak bisa dihutang ya bahkan Indonesia termasuk negara yang paling banyak hutangnya setuju yudah jangan nganggur nganggur ayu hutang terus terus hutang ngel kue terus udah kira tersanggup bayar pae pae tapi kalau kita mati eh hidup takut mati kita banyak hutang hidup eh inget takut mati jangan banyak-banyak hutang sebab begitu meninggal nanti kalau almarhum semasa hidupnya punya hutang-hutang ada gak begitu dia akan wasiat ahli waris bener gak kalau almarhum almarhumah semasa hidup punya hutang tolong hubungi ahli warisnya kalau ahli warisnya ngerti enak gak anak-anak kita ngerti tapi kalau anak kita gak ngerti kira-kira dihutang eh di kuburan kita masih punya hutang gak tuh awas bu bener makanya orang buah kita dulu gak pengen punya mobil gak pengen punya motor gak pengen punya rumah bagus karena gak mau punya itu lebih aman meninggalnya juga nyaman tidak repot-repot menilai cuma kena angin duduk angin mau masuk di orang miskin sopan gak ada hutangnya mau masuk nih angin di orang yang gak punya duit gak punya hutang gak punya urusan angin masuknya sopan duduk dulu baru mati itu disebut kena angin itu orang kaya matinya di rumah sakit bawa ke Amerika ke Inggris bener sembuh gak pulir ruhu min amri rapi ruh urusan Allah mau bagaimanapun kalau Allah sudah ambil karena hak Allah karena urusan Allah mati gak mati makanya orang tua kita gak mau pusing-pusing yang diajarkan ke anak bukan bagaimana jadi orang kaya bukan bagaimana menjadi pejabat tinggi Alhamdulillah saya kemarin nyalon eleh jadi bupati eleh tapi penting enak eleh bisa ngaji daripada menangai di penjara pemenang bener itu berarti eleh juga masih manfaat amin gitu tak bersyukurnya gitu tak gak jadi pejabat gak malu kenapa karena ibu bapak saya bukan pejabat gak jadi general gak malu karena ibu bapak saya bukan general gak jadi artis sekalipun tuannya saya gak malu karena ibu bapak saya bukan artis tapi kalau kita gak jadi orang bener malu karena ibu bapak kita rata-rata ahli khir orang bener amin ibu bapak berliat dengan kakakak kaya pencerama gimana dengan kita mereka ga keboga modal ibu bak tanggung jawab kurang tenang main penting langsung bayar-bayar Tete seneng saya seneng ngaji sakit bener nggak usah pusing-pusing penceramannya ya ikhidabnya tiga tumpuk tapi Tete pulang aja ini lumayan oke baru kita ngaji sama Kiyai gitu santai saya minum juga boleh nanti baru ngaji lagi sama Umi sama Ustazah ini selanjutnya bagus ijo-ijo ini berapa kali bayar ini tiga ya dp75 nggak apa-apa harus begitu itu kerudung juga ada yang merah ada yang kuning ada yang hitam ada yang punggung ada yang pink ada yang coklat ada yang keren ada yang tiga kali bayar ada yang pak kali bayar ada yang baru tadi ngambilnya nggak apa-apa harus itu saya juga dagang saya kalau dikasih air putih kadang-kadang suka berpikir saya kata dokter air putih baik untuk kesehatan mohon izin Pak Bapak saya nggak Pak Bapak nanya Pak Bambang juga mohon izin ya Pak Bapak katanya air putih itu baik untuk kesehatan justru kalau kata Bapak saya itu air putih naikin naikin darah tinggi air putih naikin darah tinggi mohon maaf ya tidak selamanya dibalik kejelekan ada kejelekan pasti dibalik kejelekan ada kebaikan dibalik kebaikan masih ada ke jelekan kata bapak saya gitu air putih itu bikin naikin darah tinggi gara-gara Bapak minta kopi diberi cahaya putih kumaya kopi-kopi jadi cahaya putih kopi-kopi cekap aja berarti cahaya putih ngasih lukari naik darah tinggi bapak cekai kopi berarti kopi bikin naikin darah bukan berarti saya minta kopi bukan enggak enak sama ketua panitia lagi masa saya minta kopi bukan bukan berarti saya nyinggung kopi air putih darah tinggi terus saya berharap dikasih kopi bukan deh kita masing-masing udah pada tua ngerti dong kalau tamu dateng ke kampung kita ujuk-ujuk langsung minta minum minta kopi sopan rumah yang tuan takuan rumah musti ini namanya ini namanya nyari makan pakai akal minta enggak mau enggak mau enggak mau ya kan malu ya deh kali-kali aja bercanda orang dikasih gitu ya nggak dikasih juga nggak papa berarti tuan rumah rumah emang artinya cuma segitu bercanda 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 rt rt-rt juga mohon maaf nih saya jangan sampai merasa nanti waduh ceramahnya gitu ini menghibur bukannya ceramah ya teak udah aku ngantai putih doang aja jauh-jauh dari Jakarta kan dia menang cair putihnya atau diimak ya lo mah buka kerangin ngucur baik buka kerangin ngucur baik gede jauh-jauh jauh 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 ragu jauh 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 gede maksi ya sih Allah diilu ada lurah ada kakosek ada ada masa malu dikit keles bukan 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 apa-apa jangan sampai saya kenantara tinggi itu doang yang kira-kira ngajak ibadah ini satu yang kira-kira ngajak ibadah ini satu bikin senang ibadah bukan kalau saya kita yuk pegang dada ngurusin suami capek nggak ngurusin anak capek nggak makanya punya suami hitam nggak usah didoain bangun malam ya Allah putihkanlah suami saya nggak usah capek-capek aja nggak usah biarin ini hitam yang penting keras keras keinginannya usaha ya teh penting teteh senang aja dulu girang aja dulu ya teh biar sehat orang yang nggak mau ketawa cuma dua satu sakit dua banyak utang orang-orang belum pada datang ngaji dia setengah enam udah duduk di bawah panggung kata teteh lu getol banget sih ngajinya jam segini udah datang eh gue sambil lumpet daripada dirumah ditagi utang eh alhamdulillah tuh hati renuhan panjang umur kira aku ngang kopi tuan terima kasih terima kasih kuenya ada kopinya ada sepertinya ada isunya ada eh bulat kayak rokok-rokok bulat saya seperti pengamen aja ntar disawai rokok nggak usah nggak usah tapi tolong dipikirin itu bagus omongan terus udah capek belum udah lapar belum tanya aku dong biar 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 seneng aja teh ya jangan asem-asem jangan pusing-pusing jangan kesel-kesel udah terlanjur diundang ya teh kawain aja kecuali yang pencerama maling motor hajar aja saya kenapa saya ngomong begini karena saya kadang-kadang suka ngeliat perjalanan rumah tangga orang tua saya emas saya dia ternyata ngurusin anak capek nguluk ngelahirin anak capek sampai ngeden sekenceng-kencengnya ada nggak itu melahirkan anak ngeden setengah-setengah enggak pasti kalau dua-duanya bayi itu namanya kembar siang kalau yang satu bayi yang satu koneng itu ngeliatnya kumbar tokai itu sampai ke situ capeknya tuh bener Allah yang ngeluarin kita dari perut makmat kita dalam keadaan nggak ngerti nggak tahu apa-apa Allah yang ngajarin kita bisa mendengar bisa melihat bisa berpikir dari mana keluarnya kita dari emak-emak kita makanya saya kasih tahu ibu teteh itu diposeksi setiap hari laporan suami istri ribut disebut KDRT izin komandan kekerasan dalam rumah tangga suami marah istri marah berantem lebak berlapor tuh kebosek kepolres hampir setiap minggu kata polisi di Jakarta itu ada kasus KDRT kekerasan dalam rumah tangga suami marah tampar istrinya istri marah tampar suaminya akhirnya suami istri nggak berhenti-henti main tampar-tamparan ternyata dua-duanya pemain marah wis untung pemain marah wis cowok tolong suami-suami hindari kalau istrinya hatian marah wis jangan mau ditampar langsung maju kulintir lalu keras tamparan beristiwa KDRT itu hampir tiap pagi sore siang malam kita nonton TV ada nggak tuh akibat apa suami ngomel istri ngomel berantem ribut nggak kadang-kadang gara-gara duit lima puluh ribu ribut nasi duit sepuluh ribu suami begitu dikasih makan ikan pedak marah masa sih makan ini mulu nggak bosen apa ikan asin ikan asin diatong bibir aku sampai cedih tiap hari pedak lagi pedak lagi tahu nggak sih pedak bukannya gater tahu getir padahal nasi duitnya sepuluh ribu betul masa sepuluh ribu memakan enak cocok nggak kira-kira tuh kasih dong satu juta Iya dong kadang-kadang suami selalu nuntut pengen enak pengen pengen istri nurut bener tapi ngurusannya nggak banyak ya makanya daripada suap punya suami galak punya suami pelit jangan dilawan pakai mulut angkat roh pelan-pelan sambil bilang kau keluar dari sini maka kembalilah kesini pulanglah pulanglah daripada ribut daripada rapor polisi bener urusan jadi panjang bener cukup inget pesen saya kalau ntar pulang dari sini punya suami galak minta dahar dahar ya Hai lapar Ibu jangan marah jangan bilang Pak mikir makan apa kasih duit sepuluh ribu pulang makan-pulang makan makan apa tuh anak-anak makan sayur bening menutah mikir sampai saking beningnya itu sayur ditaruh ikan cupang itu mikir ribut nggak kira-kira ribut makanya kalau papa minta makan ada apa aku lapar bagaimana kembali ke tempat asalnya kembali ke tempat asalnya pulanglah bapak minta kopi kopi nggak ada bulan nggak ada daripada ribut pulang ngopi ngopi mikir Pak nggak usah ngopi 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 segala tuh pakai meja kira-kira-kira letakkan enggak usah gini-gini banget bu ikutnya akhirnya ikut cukup ingat pesan saya ke penghindari salah satu keributan dalam rumah tangga sadari ibu bahwa presiden raja-raja sekalipun keluar dari rahim-raja ingat kalau punya suami galak ingat pesan saya mumpung-mumpung kustan raja-raja pulang malam ditegor narah ya bukain pintu kesel ibu pakai bohong Pak capek Pak mamah dibohongin mulu saya kasih tahu bu apa lagi Bapak yang bohong capek lagi ngarang dulu kan kan nggak peskarana nggak keterima itu bohongnya bener daripada ribut kira-kira galak ayo kembali ke tempat asal pulang lah pulang lah pulang lah aman sebab hidup cuman tiga bu kita makan dari lobang kita buang lewat segitu doang makanya hirupan dari liang-kaliang doang sana betul kita keluar dari lobang kita mundar mandi rumah tangga masuk lobang nanti bakal meninggal dikuburin ke dalam makanya banyak suami kita keceblos di lobang-lobang Hai eto kloba-lobang tinggi yang eto budak pengerti ngomong ngawas eto ustad eto pengerti ayo ngayang-yang baik kembali ke tempat asal budak macam ngerti kakang-kakang bagi bahan-bahan aman ibu aman masih senang masih pengen terus belum pernah lihat pencerama gitu cerama sampai ngusuk itu belum pernah ibu mau ngaji apa mau matiin pencerama sih masih terus ini beneran ya Allah makanya ada itu sayang ayo ngaji-ngaji jangan galak-galak sama emak anak yang kaya dua rakam emak beak habis kekayaannya anak yang pinter dua rakam orang tua mual manfaat ilmunya maaf punya istri cantik tapi lebih sayang sama istri daripada emak mual barokah rumah tangga berapa ya coba sebab orang tua ngelahirin anak sakit nggak sakit beneran sakitnya kadang-kadang sampai yang banyak jahitannya anak budaya tinggi wow itu jahitannya lo pak ya sampai bapak ditit kelong dok jangan dijahit semua nanti aku pusing lewat mana dok pernyaut tenang pak saya sudah kasih kancing ya anak yang berani ngelawan orang tuanya disebut anak durhaka jelas itu dari zaman maling kundang sampai maling motor anak durhaka tetap durhaka dia makanya anak yang baik mana ya ngajak ibadah istri yang baik mana ya ngajak ibadah suami yang baik mana ya ngajak ibadah kalau anak ibadah istri ibadah suami ibadah berarti keluarga kita menjadi keluarga yang ahli ibadah bapak belanja emak belanja anak belanja kira-kira jadi ahli belanja yuk maaf nih tahun baru pada keluar kemana-mana kemarin benar tuh coba dah coba ada nggak tahun baru yang kira-kira yang bikin bagus kalau tahun baru islam lebih bagus kalau menurut saya ya tahun baru islam muharam kita puasa iya terus kita santunan sama anak yatim bener kita bikin pengajian kumpul bareng sama anak yatim muharam bukan itu tapi kalau kira-kira mau tahun baru semalam ada nggak nyeng nyeng anu naiknya ke puncak bawa siapa kira-kira ayo sewa pilak ngapain kira-kira ada nggak orang di pilak berdua-dua cowok sama cewek lagi ngaji lain ngaji lagi lain ngaji mata kitab murid ngaji lagi ngasih biji murid biji mata maksudnya biji mata ya bu makanya di tanggal 2 ini setelah tahun baru kemarin kita ngaji cakep nggak? cakep muharam ngajak ibadah kalau tahun baru yang semalam ngajak ibadah bukan? tak petasan dibakarin ibadah bukan? tak petasan dibakarin miliaran ibadah bukan? tak kumpul di mana tempat perapatan di pinggir danau di jalan ramek ibadah bukan? tak kita kumpul bareng disitu hahahihi ibadah bukan? tak punya duit kita pakai nongkrong di malam tahun baru bakar jagung bakar ayam ibadah bukan? tak tapi kalau disini kita makan bekakap ibadah bukan? tak masih mendengar gini makanya saya kalau tahu begini RW nya royal, RT nya royal, RW nya royal ibadah bukan? ibadah bukan? ibadah bukan? kemarin nongkrong malam tahun baru kalau ibu berangkat kira-kira ibadah bukan? jelas penghinaan dimana malam jumat waktunya zikiran kita udah kelayaban kemana-mana? betul? betul? betul untung masih ada orang yang mau berdoa supaya yang mahasiat bisa hilang bisa bener setuju ibu? betul makanya kalau santri malam tahun baruan juga sama berarti santri juga rada PA ya harunya santri doain yang lagi mahasiat bener jangan santri ikut-ikut dan keluar jadi mah rusak semuanya makanya saya mau gak kemana-mana malam tahun baru zikiran aja malam jumat beneran mau ngapain lagi udah gak muda lagi kok duit udah megang mau ngapain lagi iya dong bakar jagung gigi konek ada gak orang makan jagung keren kalau gak hitam kuning ya dong kok dianggap keren sakit tadi ya makan jagung kok keren bener ayo adik-adikku sayang tete saya kakak saya yuk kita berpikir sekarang kita udah jadi orang tua dulu kita punya orang tua kenapa kita ngaji? karena emak bapak kita ngaji berarti aman gak kita nih? aman aman gak nih? aman yang keduanya kalau kita menghormati orang tua kita nanti kita bakal dihargai dan dihormati orang tua kita juga ya teh? udah? udah capek? saya tanya saya ya ini orang tua yang paling mahal pesannya warisan yang paling mahal ternyata bukan tanah hektaran warisan yang paling mahal bukan lagi rumah bergedung bertingkat warisan yang paling mahal bukan lagi ruko bukan warisan yang paling mahal di darah yang ngalir di dalam darah daging kita saudaraku warisan yang paling mahal darah yang ngalir di dalam darah daging kita kalau orang tua kita ikhlas Allah ridho badan yang kecil bisa Allah angkat derajat jadi orang besar badan yang kira-kira kelihatannya lusuh tapi Allah angkat derajat bisa jadi orang keren berarti warisan yang paling mahal adalah darah yang ngalir dalam darah daging kita ada gak yang ribut darah-darah kita di dalam ini, ada gak yang ribut tapi kalau tanah seribu meter adik sama abang ribut bisa gak banyak cerita gara-gara tanah seribu meter adik sama abang gak nanya bertahun-tahun adiknya ngeliat abangnya kesel, buang muka asal ngeliat kakaknya, buang muka ngeliat kakaknya lagi buang muka, kasihan asal aja buang mukanya, hidungnya copot mumut langsung tempelan capek gak kira-kira ngeliat orang buang muka makanya ayo adikku saya yang warisan yang paling mahal adalah darah yang ngalir dalam darah daging kita kalau orang tua kita ikhlas Allah ridho ntar Allah gantiin tanpa sadar tanpa sadar kita sekarang udah enak bapak kita gak sekolah, kita sekolah pinter mana pinter bapak kita tidak sekolah tapi mampu menyekolahkan anak-anaknya bapak kita tidak sarjana tapi kita anak sarjana pinter mana berarti pinter bapak tidak sarjana bapak tapi mampu menjadikan anak-anaknya sarjana sekarang kita udah senang duitnya gampang nyarinya juga gampang zaman orang tua kita dulu nyari duit susah duitnya juga susah bener bedanya anak kita dikasih makan nangis disuruh makan nangis kita dulu mau makan nangis tinggalin yang dimakan ya maaf orang sekarang zikir nangis saya sekeluarga dulu anak 13 malah nak makan nangis baca doa makan nangis tidak pakai zikir kata ibu saya terus lagi terus lagi baca doa makan nangis sekeluarga kenapa tidak ada yang dimakan cuma doanya doa orang tua kita tidak penting itu yang namanya gaya hidup tidak penting itu yang namanya punya gaya hidup punya mobil punya gaya orang-orang mewah tidak penting yang penting ngaji waktunya ngaji subayang waktunya subayang dimana ada anak punya anak akhlakul karimah dimana kita bisa mampu meneladani akhlak rasul kalau kita tidak ngaji maaf apakah ada akhlak nongkrong ama nakpang kita punya akhlak rasul anak-anak kita kalau bukan ngaji punya akhlak meningkatkan keimanan apa itu iman tasdikum bil gerbi wa ikrarum bil risad wa af'alum ambil arkad udah panas ini udah panas belum masih mau terus gak lihat judulnya lihat judulnya gak bu udah kadang lihat judulnya akhlak rasul dimana ada anak-anak kita punya akhlakul karimah kalau kita gak punya gak bisa ngaji betul kalau kita gak mau ngaji akhlak itu disebut akhlakul karimah kata kiai orang suka Allah suka itu akhlakul karimah tapi kalau akhlak bawahan sama atasan buat nyenangin atasannya doang mau diarah mau dianggap biar dikata butuh itu baru akhlak belum termasuk karimah kalau disebut akhlakul karimah orang suka Allah suka disebut akhlakul karimah dia jelas kalau kita hehehe permisi itu belum tentu akhlakul karimah karena hehehe lagi ngarep sih biar dibagi duit ya yang kedua meningkatkan keimanan mau berapa tingkat iman mau berapa tingkat iman dia standar aja disitu aja cakep ampel lagi naik mungkin karena ini yang bikin tulisan mungkin pemborong bangunan kali jadi lebih tingkat lebih bagus bener tapi yang namanya iman standar aja pagi sore siang malam masih ada urusan masih ada ujian iman itu ya sih kuwayangkos katanya is iman itu naik turun pagi bener sore gak bener sore bener pagi gak bener dia lagi ngaji bener gak gak galak ya lagi baik tetap pulang kira-kira punya suami malah terkesel gak gak semua suami loh istrinya ngaji seneng di tempat saya istrinya ngaji mu loh suaminya gedet benci pak gak ngaji sepak eh maaf ada ini istrinya lagi ngaji sebulan empat kali ngaji seminggu sekali berarti sebulan empat kali suaminya benci ii gedet pak gak ngaji sepak saya tanya ternyata empat majlis talim empat empatnya punya utang seragap suaminya benci banget kalau suaminya yang kemarin belum melunas sekarang udah mutang lagi aja matiin nih matiin ya ben lagi yang baik berarti gini aja gini aja jangan banyak-banyak utang ya capek kasihan suami suami toh bajunya itu itu juga udah setahun coba tete empat kali ngaji sebulan udah punya empat kuning yang merah yang biru eh ada lagi yang hijau sisa kampanye yang kuning sisa kampanye yang merah sisa kampanye lumayan udah punya tujuh coba suami pokoknya itu juga putih-putih aja yang diganti cuma kancingnya doang ada merah kuning hijau biru terakhir peniti Allah Allahumma Muhammad Allahumma Allahumma ini enak begini ini yang ada di syurga ini katanya nih suara-suara yang begini yang begini yang ada di syurga bener bener yang begini yang ada di syurga yang begini gak mungkin gitu yang sesuatu gak ada ini beneran makanya orang Islam boleh nyanyi boleh ini terakhir orang Islam boleh nyanyi boleh asal nyanyian yang ngajak ibadah ada nyanyian yang ngajak ibadah ada dimana tarif ada nyanyian siapa siapa ingin ke syurga pintu satu terbuka siapa ingin siapa ingin siapa ingin siapa ingin emang emang si bajakannya juga gak ada yang beda sama yang kayak hatiku gembira ku melihat eh coba ibadah bukan yang begitu coba yang begitu bila ilra'il akan memanggil jasa sekujur di pengharian seluruh suku akan sekujur badan ibadah bukan kita nyanyi tapi masih ngingetin diri ibadah bukan bila israel datang memanggil nyanyi enak dengerannya israel datang memanggil pikirin dulu ngapa israel datang memanggil ngapain emang jangg ngopi bener ibadah bukan itu boleh gak boleh kaset-kaset yang begini anak-anak kita gak apa lebih apal lesdi lebih apal yang ya maaf dah kayak sambel aduh padahal kalau dihitung-hitung biar kata anaknya penyanyi waktu ibunya sakaratul maut meninggal ada gak yang minta dinyanyi pernah denger gak kalau emak mau meninggal nanti kalau emak meninggal gak ada umur tolong nyanyiin dua lagu buat emak ada gak yang pertama sambel aduh yang kedua kereta malam ada gak mau meninggal minta di ngaji kayak dinyanyi rata-rata minta di ngajiin bener bismillahirrahmanirrahim kalau hal hak kak sohiyasukun di bentil dibentit im gak bisa heng em gak bernyanyi kalau orang ngaji rada monyong aneh eh ya bener kalau ngaji tuh harus berani bukan suara di tempat saya tuh orang ngaji ngertakut buka suara muak 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 adiknya langsung nyauh kuak kondangan siap takut-takut maka lagi masih muda ada orang aja udah tua gini udah hombong ngajar orang ngomong mendorong seburunya oke kalau ngaji masih berani jangan takut-takut bismillahirrahmanirrahim ini tuh kira-kira tuh dia jangan takut-takut sebab negeri kita sekarang yang bagus ini negeri kita negeri audisi coba liat TV senang ngaji jadi kori-kori ah ikut audisi ngaji pengen baca Quran hafal Quran jadi hafiz-hafiz pengen jadi da'i da'i-da'i ya ayo santri adeku saya apa yang gak ada di Indonesia mau jadi artis-artisan tinggal liat ngopop, ngorok, ngodangdut ada gak semua? yuk coba liat laku mana yang kira-kira yang ngajak ibadah sama yang gak ngajak ibadah di TV ayo liat yuk nonton jangan cuma nonton coba perhatiin lakuan mana coba lomba ngaji sama lomba nyanyi nah makanya sekarang saya tanya kalau punya anak bisa nyanyi gira gak? gira tapi emang meninggal gak di ngajiin sedih gak? anak pinter di Amerika di Inggris penghutusaha kaya orang terkenal artis tapi emang meninggal gak ada anak sedih gak? makanya punya anak jangan pinter semua mesti ada yang bego mereka gak mau jadi penghutusaha gak mau jadi pejabat gak mau maunya ngurusin emangnya cakep gitu daripada anak pinter di Amerika di Inggris di Perancis S2, S3 tapi emang meninggal gak ada sedih gak? ngaji gak bisa karena kelamahan di Amerika tahil gak mau ngasih gak mau itu bid'ah gak ada dari sononya muludang gak ada dari sononya oh gak padahal gak usah ke sononya kesini aja muludang pusing-pusing benar oh tahlil gak ada dari sononya gak usah ke sononya ini aja berat tahlil ya pusing-pusing amat daripada gak bisa menerima perbedaan benar coba coba yang bisa ngaji Bismillahirrahmanirrahim yasihim karena enak ya bisa dia ngaji coba yang kagak bisa dia baca Arab gak tau dia baca latennya A nya kan banyak jadi ya asin ya asin emangnya memeninggal gak jadi ya asin ya asin mamanya memeninggal gak jadi matanya melek tambah hangcai lo buat ringku ya mure lo buat ringku ya liya asin saya mau jajah disini coba kira-kira ibu sama bapak ngajinya pintar mana doakan-akan saya laki-laki ini ibu-ibu saya pengen denger nih kira-kira di kampung tanca bunga pintar mana ngajinya ibu-ibu sama bapak 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 ibu ikutin saya ibu ikutin saya Bismillahirrahmanirrahim bapak diam dulu ntar bapak belakangan saya pengen lihat ibu pintar mana ikutin saya ibu ikutin saya ibu diam Bismillahirrahmanirrahim iza waqa'atil wati'atul a' ibu ikutin saya Beda Bismillahirrahmanirrahim Ikutin Shen Allah gitu maksudnya cepet gitu lho kompak tenang dulu suami-suami mau ngaji humis boleh gede badan boleh tinggi penampilan boleh keren kira-kira ngaji ada suaranya enggak coba dengerin ibu diam dulu papa ayo mangga mangga ikutin saya bismillahirrahmanirrahim itaparakan lazib ya dihilmul kuwa warakul lisa intadir al-lazib ibu diam dulu ibu diam dulu al-lazib yang cowok yang cowok ya kalau ibu-ibu merasa bebiji ya mangga berarti pinter mana tuh udah jelas laki-laki sama perempuan pinter barang tuh pakai saking pinternya perempuan diatur sama Allah bener sembahyang orang-orang lima waktu dia bisa kurang karena waktu datang bulan datang bulan lepot apalagi matahari panasan benar puasa laki-laki tiga bulan full tanpa alesannya yang sehat perempuan ada enggak bisa 30 kurang benar makanya perempuan yang baik yang ada di surga saya berada cerama biayu nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan kata pencerama gitu saya enggak percaya perempuan yang bagaimana dulu dong kalau ini masa sih ya dong masa sih nanti ada di neraka enggak bro ini adalah calon bidadari-bidadari surga amin jangan barangan dong ya enggak semua laki-laki tadi keluar dari rahim barang kalau ibu enggak suka sudut masiku ya ini warisan yang paling mahal nih warisan yang paling mahal nih barang-barang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur Allah maha kaya semua makhluk butuh Allah hewan butuh Allah tumbuhan butuh Allah kita semua manusia butuh lillahi mafis mawati wa mafil ar yang di langit yang di bumi punya Allah semuanya butuh diantara langit dan bumi juga punya Allah semua bakal pulang menghadap makanya kalau kita pusing kesel sama suami inget mati aja ya suami galak sama kita ingetin mati aja orang kalau inget mati insya Allah lebih aman betul hutang nafsu pengen hutang lagi pengen hutang lagi inget mati aja supaya jangan banyak-banyak walaupun banyak hutang berdoa dari sekarang nih mudah-mudahan pulang ngaji dari dapat syafaatnya Rasulullah hutang-hutang kita kebayar amin ya 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 bu ya bu Allah maha kaya semua makhluk butuh Allah sampai tua masih miskin juga jangan marah kata ada salah satu sahabat datang ke Rasulullah pengen ngikutin Rasulullah cuma satu aku akrab dengan kemiskinan Rasulullah kaya enggak Rasulullah kaya enggak para wali rumahnya mewah enggak para orang-orang kiai-kiai kita dulu mobilnya banyak enggak rumahnya tinggi-tinggi bertingkat enggak makanya kalau gampang ngeliatnya ibu kalau ngeliat kiai mobilnya bagus berarti dia berarti dia masih demen sama mobil benar masih demen sama mobil bagus benar jangan aneh ya Bu kenapa kiai mobilnya mahal kata bapak saya karena dia mintanya itu sama Allah tapi nggak pernah minta apa-apa benar sampai kalaupun gunung dibikin jadi emas Jibril nawarin bisa berubah ke gunung jadi mas tapi Nabi mau enggak kira-kira begitu jadi kalau sampai sekarang kita miskin juga jangan kesel kita miskin emang udah turunan tengok bapak miskin ibu miskin kakek miskin nenek miskin sampai ke kita miskin juga berarti miskin udah kompak sama kita turunan miskin tetep aja mis Iya jangan maksa gampang kalau pengen kayak a-a pengen kayak gampang dari kalau istri yang mau nungguin lilin asal ada tembok kosong-kosong Insya Allah cuman lihat dulu jangan tembok belum diaji tembok belum diaji langsung gitu ah konsultut kayaknya banyak tihan benar ya Bu ya Bu udah udah siang waktunya makan saya saya ibu makuat daya belum emang senang ya kalau ada pencerana sampai mati gitu itu orang tua kita yang rajin digoyangin orang tua kita itu ibu lihat la ilaha illallah Muhammadur Rasul tuh kalau kita lihat akhlaknya Rasulullah jauh 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 banget model kita Bu bener sebab Rasulullah kata kiai rasulullah pikirannya dipelihara oleh Allah Rasulullah dadanya dipersihkan malaikat jibril atas izin Allah Rasulullah dikatakan bicara selain wahyu dari Allah Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki ini akhlaknya dipelihara oleh kita bisa ngikutin akhlaknya orang tua kita akhlaknya guru kita udah cakep karena dari Allah Rasulullah ada yang langsung ada lewat jibril dari Rasulullah ke sahabat dari sahabat ketabiin dari tadi 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 keren-keren udah pedicure-manicure nggak pernah ke salon rebonding nggak pernah bener facial-facial flek-flek apa nggak dibuang bener mukenaknya masih tutup juga mukenak itu udah baru tidak kali beli makita masih yang ada total-total hitam pinggirnya udah daki ya tapi bagus itu itu dipakai ngaji kelihatan bekas bedak dakinya pipa nomor 16 tapi dipakai ngaji bener ketimbang seragam artis pengajian artis tuh yang berbeda nyong kaya teh kubuk kalau dia itu fashion model belum tentu dipakai Iba bisa jadi mukena nenek kita yang pinggirannya udah daki-daki hitam-hitam udah bisa jadi itu yang dipakai ibadah itu lebih bagus daripada mau kena art mau masak nggak punya beras susah senang sandaranya ke Allah takap nggak? susah senang sandaranya ke Allah makanya banyak orang sekarang katanya kafir-kafir kau liat mau berangkat kerja hujan anjir hujan baik salaki belum pulang boga bias minta boga sabun minta salaki balik ih enggak mau siap mikir mikir ya dapat akhlak orang tua kita dulu selalu la ilaha illallah muhammadur rasul mau masak nggak punya beras la ilaha illallah mau nyuci nggak punya sabun la ilaha illallah anak sekolah nggak punya duit la ilaha illallah ya jadiin satu masa nggak punya beras la ilaha illallah ya jadiin satu masa nggak punya beras uci nggak punya sabun listrik dong ke bayar mau kendangan nggak punya duit mahukan nah 2 dua gua yang orang islam boleh hasil boyang yang ajak ibarat monijin moniklas boyang boleh hasil boyang yang ajak ibadah mana boyang ajak ibadah Orang dulu Yang digoyangin kepalanya Makanya negeri kita aman Mana goyangin jadi ibadah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Goyang gak? Ibadah bukan? Boleh gak? Boleh Aman negeri kita Kalau yang goyang kepalanya Gak ada banjir Gak ada banjir Kalau goyang kepa Yang bikin banjir Tanya bapak Apa yang digoyangin? Gak Gak usah tinggi-tinggi Udah siang Ntar kalau udah malem baru kita ya Ngobrolnya udah maleman gitu Jadi yuk biasain Pengen negeri kita aman Kampung kita aman Ajak masyarakat kita Duduk di talim Yang kita goyangin kepalanya Insya Allah Lebih aman daripada goyang Bawahnya Bener? Bener? Yuk Boleh Boleh Goyang asal yang ajak Ibadah Itu aja dari saya Udah siang Udah capek Saya udah lapar Dari tadi Mau dipotong-potong doang Tinggal tahar Baik Yuk kita ngerayu Allah yuk Bu kita ngerayu Allah yuk Subhanallah mahasuci Allah Bersih suci Yang mahasuci cuma Allah Walhamdulillah Segala puja dan puji Hanya milik Yang patut kita puja Dan kita puji Pagi sore siang malam adalah Wala ilaha illallah Banyak Tuhan di negeri kita Tuhan kita cuma Wallahu akbar Besar-besar Kehebatan manusia Kejayaan Masuk manusia Tapi yang maha besar Hanya Wala hawla Wala kuwata Itu punya kita Tidak ada daya Tidak ada upaya Illah billah Kecuali Yuk bareng-bareng Sambil kita tutup Subhanallah 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 Alhamdulillah tukang ngomong salah diomongan tukang nulis salahnya di tulisan tukang macul salahnya di tukang ngomong salahnya diomongan tukang nulis salahnya di tulisan benar tukang paco salahnya di pak paco jadi manusia nggak pernah salah nggak pernah lupa enggak ada yang salah nggak ada yang pernah lupa benar maka dari itu ikhlas ikhlas itu masih dalam kekhawatiran yang sangat besar ikhlasin aja kita belajar ikhlas mudah-mudahan dengan kita ikhlas jadi tambah amal ibadah Amin Amin kita muludang kita maturuh Nabi tadi tawas Rasulullah Nuda sekarang kita ingat Makita Bapak kita kita ingat kita sebut Mak Bapak kita biar nanti kita disebut sama anak-anak tujuh kita nah satu lagi pateha boleh boleh nanti doa maka maki ayatnya dong saya dibayar itu nama doang nggak pakai doa kita sebut Bapak kita biar kita bakal nanti disebut sama anak-anak tujuh kita Wali Ustazina wa umina makita Wali Ustazina guru-guru kita biarin kita punya ilmu sedikit manfaat barokah buat kita abang-abang kita komandan kita kita doain juga ya mudah-mudahan orang-orang yang ngurusin kita pahlawan Allah berikan kesehatan kaposik kita Allah berikan kekuatan guru-guru kita Allah berikan kesabaran manfaat ilmunya buat kita Amin khusus orang-orang yang berbuat baik sama bangsa kita negara kita negeri kita mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya buat orang-orang yang ngacuin urusan kita ngacuin di kampung kita mempermalukan mudah-mudahan Allah angkat semuanya Amin daripada pusing di kampung kita bakal bikin susah mendingan Allah angkat aja pindahin bener dari pusing bikin di negara kita bakal mendingan Allah angkat aja ya Bu ya kalau punya suami bakal nyakitin kita kita doain aja mudah-mudahan Allah angkat juga tapi angro tarah lagi disitu kita kirimin pateha si mati udah selesai tugasnya tapi si hidup masih punya tugas buat si mati ini bener ya Bu ya kalau ada orang meninggal nggak sampai-sampai ini mah sampai aja baik-sampai aja ya Bu ya selamat menikmati alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa bi'alumihim wa barakatuhim wa syafatuhu wa kramatihim wa bidu'a'ihim ayolilahilahilahum al-fatiha alhamdulillahina syaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim juga abang saya Pak Kasim yang tugas di kores Tabogor beliau yang ngantung jemput saya makasih dia kalau ada komandan ngasih perintah dia mau langsung jemput itu karena dia percaya sama ibu, takut mengecewakan ibu, dia langsung nyusulin saya, sampai saya lagi nyusuk, susu saya di bawah izin komandan, terima kasih mudah-mudahan lillah karena Allah waktilah di jalan Allah, nanti kita ketemu bareng di surga, mardotilah ridhonya, doa sama kiai kita, ya terima kasih sayang saudaraku, tetekku, emakku nenekku semuanya, terima kasih gak ada manusia yang gak pernah salah udah iflasin aja ya, mau ngaji mau apa, yang penting akrimah udah ceramah ya gue ya, gak lemayang udah dapet kuat bayar listrik terima kasih belum ditutup dengan doa, kiai untuk doa ya, mon izin mon izin, terima kasih, perhatiin dulu ibu jangan pulang dulu, katanya ngaji kalau mau klar ngaji udah, botol udah diisi air supaya gak tumpah harus ditutup ditutupnya sama doa ya mon ikhlas terlomba-lomba dalam kebaikan Allah suka kebaikan manusia suka kebaikan dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu yang berhormat segar rasanya dengan selamat yang akan disampaikan oleh kita barangkali kalau kita duduk satu jam lagi masih buat ustad ya, namun ustad juga ada tugas yang lain nah, oleh karena itu segala apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan dijadikan sebagai apa namanya selalu dalam kehidupan kita menjadi serita ladan daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk kesempurnaan seramah tadi mari kita akhiri dengan doa saya minta dengan ikhlas dengan keikhlasan ini insyaAllah kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bila hadinya huwakulina tul salihah wassihah wal barokah wassalamah abinatul kabur wal makbul wa inatul kinnabi syafat rasulillah al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim ma'alik yaumid din iya kana'abud wa iya kana'sta'inuh lina suratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim wa'iril ma'atul bi'alaihim waladhalin amin astagfirullahaladzim 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 Allahumma salli ala sadina muhammadu wa ala ala sadina muhammad salatan tunji nabiha menjaga khali wal afa wa taqdila nabiha jamal hajah wa tutuhir nabiha menjami say'ah wa tarakaw nabiha jamal asgerjah wa tubalibu nabiya sallaya menjami khairah wa taqdila nabiha jamal asgerjah wa sallallahu ala alasadim while why Allah always wa sallamza ala marosh aran salam alaikum warahmatullahi wa wabarakatuh ala salam ala hasidmatullahaladzim allan a Touhou alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakatuh Terima kasih.